Intro Guru ekspatriat di Indonesia makin banyak jumlahnya seiring menjamurnya sekolah nasional plus dan sekolah bertaraf internasional Mereka ada yang menggunakan kurikulum nasional dan kurikulum internasional Salah satu yang menggunakan kurikulum internasional adalah SPH Kemang Village yang berada di Kemang, Jakarta, Selatan SPH Kemang Village adalah sekolah berkurikulum Cambridge dan International Bacalaureat Yang ditargetkan untuk siswa yang berencana melanjutkan keperguruan tinggi asing Fasalah SPH Kemang Village adalah untuk mendidik siswa untuk berwawasan global namun bertindak lokal Pengajar dan siswa SPH Kemang Village mewakili berbagai belahan dunia Para siswa dapat belajar budaya lain langsung dari ambota budaya yang bersamputan Dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar Menurut pihak sekolah, tenaga pengajar ekspatriat didatangkan karena kualifikasi di atas rata-rata Dan perlunya menyampaikan materi pelajaran oleh native speaker Pihak sekolah mengakui, SPH Kemang Village memang bukan sekolah terbaik Untuk siswa yang akan melanjutkan keperguruan tinggi Indonesia Namun, bukan berarti mereka tidak menanamkan cinta tanah air pada siswa Saya selalu percaya bahwa ketika berada di dalam tempat yang sepatu, negara, ada perbagaan untuk mereka Jadi, saya berkata kepada pelajaran, terutama pelajaran Indonesia Tidak, kamu mengalami pengalaman luar biasa, tapi itu harus ada sebab mengapa kamu berada di negara ini dan memiliki pelajaran Indonesia Kurikulum internasional dan kehadiran pengajar asing tentunya didukung dengan fasilitas bintang lima. Antara lain, pakan interaktif yang langsung terhubung dengan internet, kolam renang, teater, dan berbagai laboratorium canggih. Gray Susetio, Fariza Lutis, Berita 1, Jakarta. Guru-guru ekspatriat mendapatkan fasilitas yang fantastis. Mereka mendapatkan jadinya besar dan tempat tinggal yang mewah. Maribel Flores, guru asal Filipina misalnya, bahkan disediakan anggaran untuk wisata pelirian dunia. Globalisasi menghadapkan batas-batas kebangsaan. Oleh karena itu, tidak heran jika sebagian pahlawan tanpa tanda jasa di negeri kita ini kini berasal juga dari bangsa-bangsa lain. Di sini, selain mereka mengajarkan anak-anak kita perspektif budaya yang berbeda, mereka juga dihargai sebagai kaum intelektual berkelas internasional dan juga memperoleh berbagai perlok akualisasi diri yang terkadang jarang bisa diakses oleh guru-guru lokal. Hari ini, kita akan berkenalan dengan salah satunya, seorang guru TK berkebangsaan Filipina, Maribel Flores. Ya, bagus kamu, Pak. Maribel alami jatuh cinta pada Indonesia karena kunjungan pelayanan gereja. Tahun 2004, ia datang ke Jakarta untuk mengajar di sekolah internasional. Pada mula karirnya, Maribel pernah mengajar di sekolah lokal di Filipina. Di sekolah lokal, kultur dan network pengajar terbatas pada yang lokal. Tapi di sekolah internasional, bisa bertemu kawan dari mana-mana, belajar cara mengajar yang berbeda, dan lebih punya akses pada training yang menantar. Selama menjadi guru TK di Indonesia, Maribel mengaku mendapat fasilitas yang sangat memadai. Fasilitas yang disediakan antara lain adalah pelatihan guru dan perumahan elit di Kemang. Menurut Maribel, mengajar anak-anak Indonesia mempunyai tantangan tersendiri. Anak-anak dimanapun, sebenarnya sama saja. Tergantung bagaimana kita mengajarnya. Mungkin tentang yang terbesar di sini adalah mengajar anak supaya mendiri dan bertanggung jawab. Sebab anak Indonesia terbiasa serba di layani. Maribel merasa nyaman di Indonesia karena kultur yang masih serumpun dengan Filipina. Dan tentunya, sekolah tempatnya bekerja yang menjamin kesejahteraan lahir dan batin. Grisus Setio, Fariza Lubis, Berita 1, Jakarta. Keberadaan guru ekspatriat Indonesia makin menjamur. Mereka dibayar mahal untuk mengajar di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh pernah mengkritik banyaknya guru ekspatriat di sekolah-sekolah itu. Nah, apakah kualitas guru ekspatriat juga lebih baik dari guru lokal? Kami akan membahasnya bersama Ibu Simon Leong atau dikenal juga sebagai Mrs. Suparno. Ya, dan beliau adalah ketua asosial.